Let us hold each other Tapi gue tau, mungkin gue gak suka tapi gue mengikuti lumayan Kayak tadi Louis Capaldi gitu-gitu Gue gak paham Ini kita bacakan aja ada playlist lagu-lagunya ya Yang pertama ada Taylor Swift Love Story Nah faktanya lagu Love Story ini lagu country pop yang dinyanyikan oleh penyanyi dan penulis asal Amerika yaitu Taylor Swift Nah itu fakta ya Ya bener Album ini, lagu ini terinspirasi dari kisah Romeo dan Juliet Jadi si Taylor Swift ini seolah-olah ingin memperbaiki kisah dari Romeo dan Juliet Dengan menuliskan apa yang akan terjadi jika keduanya gak bunuh diri Kan kalau Romeo dan Juliet kan terakhirnya bunuh diri Oh ini what if tidak bunuh diri, dua-duanya tidak mati, akankah cintanya itu hingga akhir masa? Nah Gue kemarin nonton film-filmnya Taylor Swift Film apanya kayak dokumenternya dia gitu Keren juga sih Oh keren ya Di balik itu semua dia buat-buat lagu di studio Dan ada lagu ini gak ya? Coba gue pengen denger lagunya kayak gimana? Dinyanyikan langsung ya? Ya langsung aja sama Tiara Andi nih Love Story Thank you Thank you Thank you Baby 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 Please don't go Oh 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 I know, and you'll be the prince and I'll be the prince and it's a love story, baby, the same, yes. Keren banget ya Randi ini, luar biasa. Gue pribadi juga ngefans sama Tiara, juga ngefans sama Taylor Swift, jadi gue ngikutin banget. Oh, album baru yang Taylor Swift apa? Oke, kita masuk ke lagu kedua ya. Ini ikutin banget. Jadi kan durasi Vincent, durasi. Harus cepet-cepet kita nih, oke baiklah. Kita ada playlist kedua. Lagunya apa aja selain itu? Ada, untuk yang baru ya. Maksudnya yang lu dong, saya jadi bingung ini ya. Playlist yang kedua ya, ada Making a Lover. Nah, jadi lagu asal Korea ini dirilis pada awal tahun 2008, sebenernya udah lama ini. Lagu ini sempet viral pada masanya saat menjadi original soundtrack dalam serial drama Korea. Yang berjudul Boys Over Flowers. Oh, nonton gue ini! Nonton! Nonton! Nonton, Boys Over Flowers! Serius ah? Iya. Vincent nonton drama Korea? Ini salah satunya Korea yang 2008 gue nonton ini. Oh, jadi makna lagu ini adalah tentang perasaan dan perjuangan seorang lelaki kepada wanita pujaan hatinya. Oh, iya bener, 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 bener. Jadi seakan-akan dia yang memperbaiki cerita bahwa akhirnya mereka tidak bunuh diri. Nggak, itu tadi lagu tadi. Romy and Juliet, dong. Maaf, maaf, maaf ya. Aduh, maaf. Ah, ngacong, ngacong, ngacong. Langsung aja ini dia, Tiara dengan... Making a Lover. Things puternis. Oh, warnawww! Say! selamat menikmati selamat menikmati jadi lagu before you go karya Louis Kapaldi ini dirilis pada tanggal 19 November 2019 dan berhasil meraih peringat pertama di single chart Irlandia dan single chart UK Louis berkata ngomongnya pake kayak Louis dong Louis berkata inspirasi di lagunya ini suara Louis Louis kapalan ini oke next ya kok next apaan itu inspirasi dari lagu ini berasal dari Mas Tese dong omong pada saat usia 5-6 tahun Vincent si Louis itu tantenya bunuh diri dan dia cerita pengarasaan tantenya kepada ibunya bahwa tantenya sedang dalam fase kebingungan dan berdebat di dalam pemikirannya dia sendiri oh kasihan itu ya dan ini dicurahkan oleh Louis Kapaldi menjadi sebuah lagu yang hits tentunya ini dalam nih pasti ya ini dia Tiara Andi terdengar Before You Go Before You Go dan jangan lupa Toon Head Lover setelah ini kita akan video call langsung dengan Louis Kapaldi jadi mana-mana-mana yang tetap di Trashyoo So Louis bagaimana kamu rasa untuk mempunyai musikmu dengan banyak orang di sisi dunia lain itu luar biasa ya sangat bagus untuk tahu bahwa saya membuat beberapa minyak bukannya lucu ya your face is very cute you know baby face thank you Terima kasih telah menonton!